Kuasa yang besar pasti membutuhkan tanggung jawab yang besar juga Hai teman-teman apa kabar kalian semua Kalau di video kemarin saya sudah bahas mengenai sisi kelam soal kuasa elemental tahap 3 Dan sekarang saya mau membahas soal bahaya dari kuasa elemental tahap 3 ini Dan juga soal teori Boboiboy Movie 3 Sekarang barangan aja soalnya masih satu topik juga di video kali ini Dan melihat komik Boboiboy Galaxy Musim 2 yang sudah mau tamat nih ya sekiranya Dan langsung kita bahas di video pembahasan kita kali ini Kita awali dulu dari betapa bahayanya kuasa elemental tahap 3 ini Seperti yang kita sudah bisa lihat di komik Boboiboy Galaxy Musim 2 isu yang keempat belas Soal kemunculan Boboiboy Beliung Apalagi kuasanya yang sangat besar sampai kuasa Beliung ini hilang kendali tangannya Boboiboy sendiri Dan ini sudah ada Tokasa, Kubutri, Commander Kokoci, Laksamana Tarung Yang sudah nge-warning soal bahaya dari kuasa elemental tahap 3 ini Oke sekarang kita ke teori dari Boboiboy Movie 3 Sekiranya apa yang bakal terjadi dengan kuasa elemental tahap 3 ini ya Kalau dilihat dari Boboiboy Galaxy Musim 2 yang sekiranya sudah mau berakhir nih Dan benih okwat masih jadi pohon kecil Dan kuasa elemental tahap 3 baru Beliung doang yang muncul Dan mungkin sekiranya Blaze dan Ice tahap 3 muncul di isu-isu yang akan datang Sekiranya di arc final Boboiboy Galaxy Musim 2 kali ini ya Tapi melihat kondisi tersebut dan musuh yang akan dihadapi di Boboiboy Movie 3 nanti Sangatlah kuat dan sekiranya kunci untuk mengalahkan musuh ini adalah kuasa elemental tahap 3 Tapi tunggu dulu kan ada kuasa elemental fusion Kenapa nggak fusion aja fusion kan udah OP Ya kalian bisa tengok aja video saya yang ini Saya sudah bahas mengenai perbandingan dari kuasa elemental tahap 3 dan juga kuasa fusion ya Yang memang tahap 3 disini ya lebih unggul dari fusion gitu ya Nah balik lagi soal musuh dari Boboiboy Movie 3 nantinya yang akan datang nih Yang akan jadi musuh yang sangat kuat mungkin di awal-awal Boboiboy mungkin ya Sudah coba untuk fusion tapi tetap kalah dalam melawan musuh yang sangat kuat ini ya di Boboiboy Movie 3 nantinya Dan kunci kemenangan untuk melawan musuh yang sangat kuat ini adalah kuasa elemental tahap 3 Ya tapi Boboiboy ini belum siap nih dengan kuasa elemental tahap 3 nya yang masih obrak-abrik semua nih ya Jadi sekiranya Boboiboy akan pergi mengembara ke suatu tempat Kalau kita lihat di poster yang sudah beredar itu ya soal Boboiboy Movie 3 Tapi untuk tahunnya tidak berlaku lagi posternya kayaknya masih bisa kita ambil ya Disitu kita melihat Boboiboy yang pergi ke suatu tempat ini tempatnya kayak misterius tapi sangat menarik ya tempatnya ini Nah mungkin disitulah Boboiboy akan belajar caranya menetralisir atau belajar caranya menggunakan kuasa elemental tahap 3 ini Agar aman dipakai dan safety untuk Boboiboy sendiri Nah apalagi kuasa elemental gamma yang perlu effort dalam penggunaan Ya karena ini kuasa elemental yang paling kuat takutnya bakal jadi kayak retaka jadi haus kuasa atau gimana ya Makanya itu dia sisi kelam dari kuasa elemental tahap 3 ini Takutnya akan merusak Boboiboy itu sendiri dan jadi kayak retaka ya takutnya begitu Dan soal benih okuat jika memang benih okuat di Boboiboy Galaxy musim 2 ini hanya sebuah setup saja Dan di Boboiboy Movie 3 baru dipakai ini benih okuat Mungkin pada suatu momen untuk membantu Boboiboy dalam menggunakan kuasa elemental tahap 3 ini Tapi kalau misalnya benih okuat ini memang sudah dipakai di akhir pengunjung Boboiboy Galaxy musim 2 Bisa jadi benih okuat ini bisa membantu Boboiboy mengeluarkan beberapa kuasa elemental tahap 3 Tapi ada satu kuasa yang memang jadi tantangan besar untuk Boboiboy pelajari ya Itu kuasa elemental gamma yang benar-benar sangat kuat dan juga mengerikan ya Kalau memang salah pakai itu bakal jadi fatal sama kayak retaka Dan di Boboiboy Movie 3 kalau misalnya benih okuat ini sudah dipakai ya Boboiboy akan belajar caranya mengendalikan kuasa gamma ini Mungkin yang mengembara ke suatu tempatnya tadi itu dia Mungkin Boboiboy akan belajar menggunakan kuasa gamma ini Agar bisa mengalahkan musuh yang akan dihadapi di Boboiboy Movie 3 ini Mungkin pastinya akan digunakan di final battle dari Boboiboy Movie 3 ini Yang pastinya untuk mengakhiri pertarungan dengan sangat cepat Atau mungkin saja untuk menghabisi musuhnya tersebut Dan diakhiri pastinya dengan sebuah tembakan Nah kalau soal Boboiboy Mechanized ini banyak banget yang berteori Karena ya Amato dan Mechabot akan muncul di Boboiboy Movie 3 nantinya Sebuah crossover dari seorang ayah dan juga seorang anak Yang bekerjasama untuk menghadapi musuh yang sangat kuat bagi mereka juga ya Nah untuk Boboiboy Mechanized ini Kalau dari segi pendapat saya Bisa saja Boboiboy Mechanized-nya itu Dalam membantu Boboiboy memaksimalkan kuasa cushionnya Atau mungkin kuasa elemental tahap 2-nya Atau mungkin saja dalam mengendalikan kuasa elemental tahap 3-nya Kita nggak tahu Mechabot ini bisa apa nggak nih Sekiranya membantu Boboiboy dalam mengendalikan kuasa elemental tahap 3-nya ini Kalau memang benar Boboiboy Mechanized-nya konsepnya bakal begitu Jadi ya paling nanti di Boboiboy Movie 3 Kalau nggak bukan fusion Boboiboy Mechanized Atau nggak tahap 3 Mechanized lah intinya Dari kedua itu aja dulu Oke deh teman-teman mungkin segini aja dulu Untuk video pembahasan kita kali ini Soal teori Boboiboy Movie 3 Dari bahaya dari kuasa elemental tahap 3 Dan juga sekiranya Kalau skenario dari ending Boboiboy Galaxy musim 2 ini Jika benar-benar kuat sudah dipakai dan juga belum dipakai Dan kalau misalnya ada hal yang mungkin saya lewatkan Atau kalian ada teori pendapat sendiri Sokin tuliskan di kolom komentar aja Sekian dari saya Mohon maafi jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya Good bye